DENI SUMARGO Takut istri, DENI SUMARGO serahkan semua hartanya ke Olivia Alan. DENI SUMARGO telah menikahi Olivia Alan pada Sabtu, 21 November 2020. Sebelum resmi menyandang status sebagai seorang suami, DENI SUMARGO pernah merasakan pahitnya gagal menikah di tahun 2018 lalu. Cerita ini dia bagikan saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Ayu Dewi. Memiliki masa lalu yang sama, pemain film 5CM itu mengaku terinspirasi dari Ayu Dewi. Diketahui Ayu Dewi pernah gagal menikah dengan Zumi Zola. Lantas, bagaimana keseruan cerita keduanya? DENI SUMARGO pernah merencanakan pernikahan di tahun 2018 lalu dengan Dita Sudarjo. Hanya saja, impian itu harus kandas. Dalam video bertajuk DENI SUMARGO nikah, Pengen jadi laki-laki takut istri di kanal YouTube Mersayu Dewi. Pria kelahiran tanggal 11 Oktober tahun 1981 mengungkapkan dirinya terinspirasi dari Ayu Dewi. Dari situ gue terinspirasi, bahwa harapan itu selalu ada. Jadi gue kalau melihat Ayu Dewi tuh gue langsung, gue gagal tapi abis ini pasti terangnya akan timbul. Tutur pria berumur 39 tahun tersebut. Pembicaraan kemudian berlanjut mengenai perasaan DENI SUMARGO saat menghadapi gagal menikah. Tidak dipungkiri, perasaannya hancur pada saat itu. Bahkan, dia tidak sanggup menahan tangis saat memanjatkan doa kepada yang kuasa. Gue enggak tahu kenapa gitu loh. Karena mungkin dalam doa gue, bahasa gue, ketika gue sampaikan ke Tuhan, itu bikin hati gue kayak melow. Karena gue sempat bilang, ya Tuhan kalau memang jalan gue seberat ini dan kalau memang gue enggak bisa memilih apa yang baik buat gue, engkau yang lebih tahu. Yaudah Tuhan saya jalanin saja dengan berserah hati. Tapi saya mohon cuma satu, kasihani saya sedikit, saya udah tua banget kayaknya. Sampai mau cari pasangan aja susah, saya tahu banyak salah, tapi minta kemurahan hati deh, ungkap DENI SUMARGO. Pada waktu itu, dia merasa bahwa harapan itu tidak lagi ada. Pilihan yang ada hanya mengiflaskan atau tidak. Air mata DENI SUMARGO tumpah karena akhirnya dia memilih untuk iflas. Semua kesedihan ia tumpahkan selama dua hari dan setelahnya ia merasa lega. Dari kegagalan yang dihadapi, DENI SUMARGO mendapatkan pelajaran hidup. Dalam kurun waktu sekitar satu bulan, DENI SUMARGO sudah bisa tidak mengingat-ingat kejadian lalu. Lebih lanjut, mantan pebasket profesional ini mengaku termasuk tipe yang santai alias tidak bucin dalam urusan asmara. Gue santu ya jatuhnya, tapi gue berharap ketika gue punya pasangan, istri ya bukan pacar. Gue enggak mau bucin sama pacar, enggak ada kepastian itu. Buang-buang waktu sama duit. Tapi enggak apa-apa, semua ada proses kan. Nah gue pengen sama istri gue, gue bucin. Gue pengen jadi laki-laki yang takut istri, jawabnya. Dalam kesempatan tersebut, DENI mengungkapkan bahwa ia dan pasangannya yang berinisial U, yang kini diketahui sebagai Olivia, telah membuat sebuah aturan, yaitu DENI SUMARGO tidak mau memegang uang. Semua harta yang dimiliki merupakan kepunyaan istri. Hal tersebut merupakan impian DENI SUMARGO di akhir hidupnya dan sudah ia mulai sejak sekarang. Pemain film Amen Call Ahok itu tidak ingin meninggal dengan memikirkan masalah uang. Dia hanya mau bekerja, bersenang-senang dan menjadi pelayan untuk keluarga. Ternyata, hal ini juga dipengaruhi oleh label yang diberikan banyak orang pada dirinya. Ya, DENI SUMARGO mengaku membaca komentar-komentar buruk yang ditujukan pada dirinya. Meski hal itu membuatnya hancur namun di satu sisi hal tersebut membuatnya bangkit. Disitulah timbul dalam hati gue. Kalau gue punya istri, punya anak gue akan berbakti buat mereka ajalah. Karena Tuhan udah terlalu baik sih sama hidup gue setelah banyak permasalahan hidup dipulihin satu-satu. Mungkin sudah waktunya gue giving back, jawabnya. DENI SUMARGO menikah dengan Olivia Alan pada Sabtu, tanggal 21 November 2020. Namun, orang tua Olivia yang berada di Singapura berhalangan hadir di pernikahan tersebut. Terima kasih telah menonton!